ini anaknya R9, cowok yang tadi aku rekomen buat main meja ada sembilan? ada sembilan malah, ada sembilan merpati yang kita lepas kesini musik selamat menikmati ntar kita mau sepil di kandang sana karena ini mau dipindahin kandang jadi disini ditutupin disini, pinjingnya ada disini terus setelah udah makannya udah bagus kita pindah ke kandang umbaran contohnya ini salah satunya nih ini udah puluh satu dua tiga puluh enam jadi rata-rata udah puluh enam udah makannya udah bagus makanya kita mau pindahin ke kandang umbaran ini anak-an kita nggak apal karena ada ringnya jadi harus lihat tulisan nomernya nah ini salah satunya warna Megan terus dibawahnya ini ada yang cucu rampok yang tadi aku sempat setel nih anak R9 nah ini ada anak R9 ini rekomen banget kalau buat main mejaan kalau buat bebasan sekarang di bebasan kencang-kencang banget jadi jadi lebih baik buat lebih amannya biasa juaraannya buat di mejaan nah ini R9 puluh puluh enam puluh enam masih bijik banget R9 kalau ada yang mau dijual nggak? jual kita udah banyak banget cotoknya tetep kita jual harganya mahal nggak? nggak nggak mahal paling kisaran ya enam jutaan kalau udah dicuduhin giring udah lain pasti harganya mahalan nah ini belum terlalu mahal karena masih sendiri masih belum dicuduhin nah ini matanya juga bagus mata mawar mata putih putihnya mawar bersih nah ini anak R9 oke itu salah satu atau sebagian dari yang kita tangkep malam ini kita mau lepas di kandang lepasan yang ada di nggak jauh dari sini jadi saksikan terus channel Nyurambok nyurambok mau ngelepas bejek atau panel bejek sekalian mau ngecek yang udah di kandang lepasan di sana yang di kandang umbar yang udah bulu-bulu udah siap dicuduhin nah ntar kita mau sepil kita mau tunjukin ya teman-teman siapa tahu teman-teman ada yang mau kita jual oke ini juga ada nih yang warna coklat nih ini yang bagus nah ini kalau ini saya rekomen buat merpati bebasan karena pasti bawanya kasar kencang kasar nah ini saya lebih rekomen ini kalau buat bebasan kalau buat mejaan terlalu kencang nah ini ini harganya nggak terlalu mahal bulunya sama bulu lima ini malah bulu lima jadi nggak lama lagi udah bisa dicuduhin mungkin tiga bulan lagi udah siap dicuduhin nah ini adarannya rampok sapulawan jaminan jaminan kencang jaminannya kencang harganya mahal nggak nggak terlalu mahal kisaran 5 jutaan lah mungkin bisa nego nego sedikit ini prospek bagus kalau teman-teman mau ini pilihannya buat dibebasan bisa nggak buat mejaan ya bisa cuma ini kencang takutnya 10 meja oke kita taruh kita mau ke kandang sana ntar kita sepi lagi di kandang sana yang waktu di umber oke jangan lupa like, comment, subscribe channel Yorampok Yorampok Panen Pejian 300 ya 1 karung 300 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita udah sampai di kandang umbaran ini jadi kandang umbarannya kita nggak terlalu besar khusus buat pejikan disini tuh nggak ada babuan tapi pure untuk pejikan nah disitu ada pejikan-pejikan yang udah mulai berancah sebelum kita lihat pejikan yang berancah kita mau lepas dulu merpati yang dari kandang sana tadi kandang pacak yang sama kandang player nah ini biar nggak terlalu lama kita langsung lepasin satu persatu kita mau review kita mau review satu ini anak R9 warnanya kelabu badannya ngejut banget tapi ini kayaknya kayak cewek larnya capek tudangnya lebar kalau R9 itu hampir rata-rata ternaan saya yang sekarang cewekannya pakai darahan R9 jadi anak R9 yang cewek dipacekin hampir rata-rata yang kejual ada nggak ya ada kejual satu waktu itu dibayar 25 juta saya jual ke Pak Haji Masdar nah itu burungnya bagus banget nah ini cewek anak R9 ini badannya bagus banget kalau umpamanya ntar ada teman-teman yang mau ini kita jual nggak apa-apa tapi bulunya masih penyik banget masih bulu 2 oke jadi kita lepas oke terus anak R9 ini ternyata yang tadi kita review di kandang sana yang Megan itu anaknya playernya kita yang namanya Rimbu nah ini disempelin ada beberapa sampelan ini salah satunya ini kemungkinan cewek ya enggak cewek Pak tapi mukanya ada muka cowoknya nah ini ntar kalau jadinya cewek atau cowok atau anaknya Rimbu udah ada yang juara ntar kita akan posting silahkan mau ambil adik-adiknya ada oke jadi udah 2 burung nah ini R9 cowok ini anaknya R9 cowok yang tadi aku rekomen buat main mejaan kalau mau mejaan buat main sama pacak ini udah cukup burungnya stabil full stabil darahan R9 terus rapi ke cewek nah itu makanya saya rekomen darahan R9 buat mejaan kalau ternak bagusnya juga sama R9 tergantung cowoknya kalau cowoknya burung kencang di ternak sama R9 jatuhnya bagus contohnya punya kita udah ada yang kita namain gatut kaca itu sampelannya ada di Jawa ntar kapan-kapan kita bikin videonya super kencang layak buat nasional tapi emang belum matang belum jadi banget jadi kita belum ajak ngamen atau belum kita mainin nah ini itu belahnya yang belahnya yang tadi pelayaran kita pelayar kita rembuk ini kita mau tunjukin burungnya kita yang udah beranca-beranca tuh itu udah beranca lagi ngegeruk tuh nah itu anaknya rampok beranca banget itu udah berarti udah bisa juduhin nah ini anak rembu insya Allah cowok kita lepas ya tiga ya tiga ini R9 nah kemungkinan ini cowok emang jantan iya itu jantan itu udah beranca udah beranca udah beneran dra iya ini anak R9 kakaknya yang tadi ya dra belum itu belanya tuh oh iya kakaknya kakaknya yang tadi kalau tadi bulu enam ini bulu lima nah ini badannya kenyal banget kecil tapi kenyal banget cewek atau cowok kita lepas dulu mumpung ada burung ngegeruk oh iya kita sepil dulu kanan kirinya ini bulu larnya satu dua tiga bulu putihnya tujuh sebelah sini bulu putihnya enam eh empat tujuh empat sebelas namanya burungnya kenyal banget emang ini cowok dra cowok itu yang itu cewek itu yang cowok yang tadi kalau yang pertama ini cewek dra enggak ini jantan yang ini bener udah keliatan beranca sih lar coba kita lepas ya kalau jantan ini kencang karena badannya mekel banget kenyal banget jantan itu orang udah keliatan bekur di kandang udah bekurnya besar oh iya keliatan cowok kalau badannya kayak itu bulet kenyal kenyal pasti kenyal anak R9 kalau emang itu cowok ini katot kaca nah ini yang sampelan yang emangnya udah pakai anak R9 nah ini bapaknya darahnya icel icel sama ada kenwoodnya ini ini ada kenwoodnya ada sapu lawannya bapaknya ini eh bapaknya ini darahnya icel sapu lawan emangnya ini darahannya ada kenwoodnya terus bapaknya ada R9 ya jadi emaknya anak R9 ini jaminan kencang harganya berapa yang ini harganya minimal 6 juta segini jaminan kencang udah pasti kencang nggak ada yang pelan nggak ada yang pelan sampelannya udah ada di Jawa emang belum kita lombain karena belum matang banget tapi karena burungnya super kencang jadi kita harus hati-hati latihnya ini kalau beli picikan kesini yang nggak mau nanggung ya belinya ini kalau buat bebasan ya masih picik banget masih jualnya murah belum ke late kalau yang udah di late kayak di Jawa itu harganya udah mahal ini masih murah jaminan kencang kita lepas kalau ini R9 ini bentuk buah ini cewek cewek badannya kecil bulat tapi ini apa jantung banget ya nah ini yang aku bilang diantara yang tadi yang belahannya yang itu ya yang tadi aku lepas ya iya nah ini yang mewah itu ada dua ini sama yang tadi iya yang anak gatut kaca itu ini oh ini adiknya malah ini kakaknya pak itu adiknya iya ini udah bulu lima ini rekomen banget tapi mau buat main sendiri dulu kalau buat sampelan disini nih kenceng banget calonnya nih kenceng banget calonnya iya gak ada tanggung tanggung ya oke oke itu tadi ada 866 9 ada 9 9 ada 9 malah ada 9 merpati yang kita lepas kesini jadi di kandang umbar ini kandangnya masih kurang tanggeringan nah kita mau tangkep burung yang udah berancah coba matiin lampu karena harus matiin lampu biar burungnya gak begitu kaget oke nah udah nyalain ini tadi yang muntah ya anak air 9 yang disini kaknya yang disini iya anak air 9 tapi ada purnya bukan dari sana berarti disini udah gak pakai pur ya ada purnya disini kan gak gak pakai pur berarti tadi yang kelabu itu yang ini nih ini ya iya ada yang muntah tapi insya Allah gak sakit karena muntahnya kayaknya kaget balik kaget jadi dipegang-pegang nah ini anak air 9 yang udah berancah warnanya kelabu burungnya kecil nguk-nguk kayak ini tapi kenceng ini rekomen buat main mejaan ini kecil kecil burungnya gak terlalu besar tapi insya Allah nyenengin darahan air 9 hampir rata-rata semuanya full stabil ya drak iya stabil karena lomba di meja kemarin hampir kalau gak kehabisan tenaga ini harusnya juara tinggal sedikit burung nah ini air 9 darahnya dijual gak? jual harganya minimal 7 juta nah ini cowokan bulunya ini ini kanan kirinya yang sebelah kanan putihnya 7 yang sebelah kiri ini berapa nih 4 berarti 6 76 namain 76 jarum 76 kalau ntar dibeli namain 76 udah bagus oke kecil tapi kesit kenceng kemungkinan kalau belum kebeli ntar kelatih sama kita terus ada lagi yang anaknya hanoman itu jubah kenceng-kenceng kenceng ya? iya yang klip bu kelabu itu anak disana udah ada anak hanoman belum ya? belum, belum ada kelatih disini iya disana belum kan? bukannya udah ada ntar kita tanya sama toing coba matiin coba nah eh oh aduh 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 nah ini ini juga salah satu yang aku tangkepin yang bagus dijual gak laku-laku ini dijual gak laku-laku kemarin sempet aku tawarin murah gak laku-laku nah ini kemungkinan ntar malah nyenengin kayak biasanya gitu kalau burung yang dijual gak laku-laku disini malah pada jadi mewah jadinya akhirnya dilatih jadinya lakunya mahal nah ini badannya mewah bener badannya gede badannya gede agak susah dipegang bulunya udah bulu 5 bulu 5 cuma paling sekitar 2 bulan udah bisa dicuduhin 2 bulan lagi ini udah berancah udah berancah anak hanuman ntar kita lihat aksinya hanuman ya berapa bulan lagi ya karena sekarang lagi mabung jadi buat di videonya juga enak burungnya kenceng ini kita lepas kita lihat tadi yang belantung mana ya di pocok pak pocok yang paling berancah ya kiri-kiri saya pegang yang rekomen banget sih yang tadi 2 yang coklat-coklat itu yang penceng cewek itu iya kan bawa kan berancah banget nah itu udah ada yang berancah loh dibuat itu temen-temen jadi pijikannya udah banyak bener kalau yang mau beli pijikan pikandang coklat mau ngeraba mau datang langsung kesini boleh silahkan datang kesini banyak pilihan harganya gak terlalu mahal kalau bawa duit 10 juta insyaallah dapet 2 lah atau dapet 1 pasang pokoknya sajikan terus channel nyurampok jangan lupa like komen subscribe channel nyurampok nyurampok semakin seru selamat menikmati 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 selamat menikmati